Nah rumah bapak, selamat sore adik-adik Oke, disini saya akan ditemani nanti sama Luna Maya, salah satu aktris juga katanya yang akan berbicara tentang apa sih seni perang Nah sebelum kita ngobrol saya mau nanya Sebenarnya kalian datang kesini itu tujuannya itu untuk yang punya tujuan pengen belajar acting itu siap sih Jalan-jalan gak ada, pengen tau aja gimana Nah kamu ya, kamu siapa ngang-ngang aktor Marge? Nama siapa? Adi Nugroho Waduh, saya punya abang mantan aktor namanya Amri Nugroho Amir, Amrin Nasution Amrin Nasution Yang hasilnya, enggak hasilnya dari luar Mas association, masuk ke sini jadi Nasution Baik siapa lagi yang pengen tau sebenarnya seni perang itu apa sih? Acting itu gimana sih? Kamu, nama kamu? Lasha Shasha Kamu? Renaldo Wah kamu karakter oke Oke tuh, ada lagi? Kamu? Jaitun Siapa? Dayu Dayu Ada lagi, ada lagi Ada lagi Oke Ustiga, siapa aja? Namanya siapa aja? Jaya Oke, Jaya Kamu? Gaga Gaga Gender Kade Jaya Gaga Kade Oke, oke namanya Salur, salur Ada lagi Ini yang anak komunikasi siapa? Oke Banyak sekali anak komunikasi Oke Ngomongin tentang seni perang Jadi kita ini ngobrolnya Sharing aja ya Saya juga Tidak Aktor yang Yang dahsyat Gimana gitu Tapi Ini sepakat tauan saya bahwa Dalam proses pencapaian seni perang Ada hal-hal yang harus kita pelajari Ya Secara mendasar Secara mendasar Saya mungkin ngobrolnya enggak seperti Darius Kita langsung ngobrol aja Jadi Dalam seni Dalam ilmu komunikasi kan Pasti ada dipelajarin bahwa Sebentar ya Saya mau ngomong Bisa ya Saya ngomong sebentar ya Oke Dalam Ilmu komunikasi kan Banyak dipelajari tentang Kecerdasan emosional Kecerdasan sosial Itu pasti ya Pasti ya dalam Komunikasi Bahwa dalam Seni perang Ada hal yang ingin kita Yang harus kita komunikasikan Kepada penonton Apa saja sih sebenarnya Secara mendasar Seni perang Ada yang mengatakan bahwa Dalam seni perang ada Ini kita ngobrol ini Ini bahwa kita Saya Aku Sebagai pelaku Bukan sebagai Sutradara Atau Pengamat film Bahwa ini aku sebagai karakter Aku sebagai karakter Yang ingin Belajar Tentang seni perang Itu Itu yang Yang mendasar Maka dari itu Di dalam pemahaman saya Saya pernah membuat Satu Metode Itu namanya Apela Aku pelaku-laku Jadi aku diri Pelaku Lalu masuk ke laku Pelaku itu watak Jadi Itu sama Seperti yang dipelajari Dalam seni perang Ada secara Fisiologi Secara sosiologi Dan psikologi Itu yang Yang mendasar Untuk Untuk Seni perang Itu yang nanti Nantinya akan kita kulit Secara Mendasar Nah Dalam seni perang Yang saya pelajari Bahwa tidak ada Antagonis dan protagonis Beda lagi Bahwa ini adalah Aku sebagai karakter Tidak ada Antagonis Dan protagonis Karena Ketika kamu Nanti dikasih Satu skrip Skrip Atau naskah Itu adalah Pijakan Adalah kitab Bagi aktor Yang Yang harus selalu Dibaca Dipelajari Karena disitu ada Pertanyaan-pertanyaan Ada Dari kita sebagai aktor Apa yang kita katakan Dan apa yang tidak Kita katakan Sebagai karakter Apa yang kita lakukan Dan apa yang tidak Kita lakukan Apa goal kita Banyak sekali Pertanyaan-pertanyaan Yang harus kita jawab Cakupannya Rangkaiannya Dari Yang mendasar tadi Aku Pelaku Dan laku Mengapa Tidak ada Antagonis dan protagonis Kamu dapat Naskah Oh Aduh Lupa lah Adi Di Oke Untuk awal ini Untuk film ini Naik bus Kamu perannya itu Antagonis ya Oke Terus kamu Nama kamu siapa Azhar Azhar Protagonis So Adi belum apa-apa Masuk ke ruang latihan Sudah mengerut Antagonis Antagonis Ini marah-marah Nah Itu yang menjebak aktor Itu yang menjebak aktor Acting adalah Kebenaran yang disadari Artinya Kita punya kebenaran sendiri Kamu Nampol Dia Atau Jambak rambutnya Nyeret-nyeret dia Itu adalah Kebenaran kamu Kalaupun kamu Penjahat Atau kamu Pembunuh Itu adalah Kebenaran kamu Karena dalam seni peran Adalah kebenaran Versus Kebenaran Bukan Antagonis Versus Protagonis Kebenaran Versus Kebenaran Si penjahat punya kebenaran sendiri Si ulama punya Kebenaran sendiri Jangan kita Coba Untuk Mengkotakkan Bahwa Penjahat adalah Sesuatu yang negatif Dalam seni peran Dalam aku Sebagai Aktor Aku sebagai Pelaku Memaknai Bahwa penjahat Adalah kebenaran Yang hakiki Tapi tetap Kebenaran yang disadari Secara Sebagai Sebagai laku Atau sebagai Aku Sebagai laku Sebagai laku Kita sebagai penjahat Mengatakan bahwa Ini adalah Ini adalah masa lalu Yang kita pelajari Yang kita Alami Selama Yang ada di Skenario Maksud saya Yang kita baca Dalam skenario Bahwa kita adalah Penjahat Yang murni Yang sudah membunuh Banyak orang Kemudian Kita Mencoba untuk Mengulik lagi Karena memang Dasar-dasar Yang menjadi dasar Kita Dalam seni peran Ini Cukup Cukup Banyak sih Yang untuk Dipelajari Sebagai penjahat Sebagai penjahat Kan itu adalah Kebenarannya Itu kebenaran Bukan lagi Kita merasa bahwa Ini adalah Ini adalah antagonis Kita kita buang-buang dulu Yang namanya Antagonis itu Kita buang dulu Dan kita sekarang Ngomongin tentang kebenaran Ketika kita masuk Kedalam peran kita Tokoh kita Sebagai penjahat Maka kita akan Mengulik lagi Secara mendasar Penjahatnya Karena Penjahat Penjahat itu kan Penjahatnya itu Kelasnya seperti apa Misalnya Penjahatnya ini Secara Fisiologi Gimana Mungkin penjahatnya Seperti Mas Ambrin Atau seperti Darius Secara fisiologi Maka tubuhnya Seperti ini Ganteng Kumis tipis Badan keker Tiap hari push up Segala macam Dan punya Punya kecenderungan Itu kalau ngomong itu Gerakannya seperti ini Dan Kakinya selalu Begini Punya kecenderungan Kecenderungan Secara fisiologi Bahwa Penjahat ini Punya lagi Latar belakang Sosial Pendidikan Dan juga Itu yang Yang paling 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 utama Yang harus dipelajari Latar belakang pendidikan Latar belakang sosial Itu masuk dalam Pencarian Seni perang Bahwa Dia lahir di tahun 70 70 itu 78 lah Seperti Darius Misalnya 78 Bahwa Saat itu Terjadi Latar belakang sosial Atau politik Yang terjadi saat itu Apa saja Ketika dia dilahirkan Ketika pendidikan Yang masuk ke dia Kemudian Latar belakang keluarga Latar belakang keluarganya Adalah Penjahat Bapak Eh Bapaknya justru Ulama Misalnya Bapaknya ulama Ibunya itu adalah Bidan Kenapa dia harus Menjadi penjahat Itu semua harus Dipulik Satu Per satu Untuk mendapat itu semua Lalu kita masuk ke Proses berikutnya Artinya Aku Sebagai Aku diri Yang secara fisiologi Adi adalah tubuh Gemuk Selalu diam Dan Dan tidak banyak bicara Itu secara fisiologi Yang model kamu seperti ini Dan Secara psikologi Kamu itu punya Latar Punya Punya persoalan Misalnya Kamu susah membaca Misalnya Susah Susah mendengar Susah menghafal Misalnya seperti itu Lalu kamu Bermain peran Bermain peran Memainkan peran Satu tokoh yang Yang di luar dari karakter kamu Artinya Itu secara Mendasar yang harus dipelajari Bagi Si Si Itu yang Yang pertama sekali Jadi Bagi saya Oke Oke Biasa Bagi saya Yang mendasar Adalah Isu Terima kasih Terima kasih.